Kasus penikaman terhadap dua personil polisi di Jakarta merupakan peristiwa teror terhadap polisi yang kesekian kali. Dalam satu pekan terakhir, tiga serangan dilakukan terhadap polisi di tiga tempat berbeda. Polri mendapat teror bertubi-tubi dalam satu pekan terakhir. Tercatat, ada tiga serangan yang dilakukan pelaku teror terhadap anggota Polri di tiga tempat berbeda. Teror pertama terjadi di Mapolda, Sumatera Utara, tepat di Hari Raya Idul Fitri pada 25 Juni 2017. Aibtu Martua Sigalingging gugur di tiga pelaku yang berjumlah dua orang. Tak hanya menikam, pelaku juga membakar pos polisi serta Aibtu Martua di dalamnya. Dari kedua pelaku, satu di antaranya tewas dan satu lainnya dalam kondisi kritis. Terima kasih. Sehari berselang, pada Senin 26 Juni, teror dengan secari kertas diterima Satuan Lantas Polres Serang, Banten. Pelaku teror mengancam akan datang setelah konflik Marawi di Filipina. Pelaku juga mengancam akan melakukan teror di tempat umum. Kapolda, Banten, Brigjen Listio Prabowo mengatakan, masyarakat tak perlu cemas, namun harus tetap puas pada. Ia telah memerintahkan anggota Polda, Banten untuk meningkatkan pengamanan dan kesiapsiagaan aksi teror. Pelaku teror telah didalami, penyelidikan dilakukan diantaranya dengan pengecekan CCTV, karena pelaku sempat terekam kamera CCTV. Teror ketiga terjadi pada Jumat malam, tepat sehari sebelum hari ulang tahun Polri ke-71. Dua anggota BRIMOB, yaitu AKP Dede Suhadmi dan Briptu Saiful, menjadi korban penusukan oleh seorang pria. Penusukan terjadi usai sholat isya berjamaah di Masjid Falatean, Jakarta Selatan. Masjid ini hanya berjarak sekitar 450 meter dari Mabes Polri. Dua anggota BRIMOB itu mengalami luka di bagian wajah serta leher. Sementara itu, pelaku berhasil ditembak mati dan ditemukan KTP atas nama M di dekat jenazah pelaku, namun polisi menduga KTP itu palsu. Tim Gegana Mabes Polri juga meledakan tas milik pelaku yang berisi rangkaian bom dan sangkur. Selain itu, petugas kepolisian juga mengamankan sepeda motor yang diduga milik terduga teroris. Tim Liputan, Berita Satu.